Intro Hari ini adalah terkait tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari peraturan presiden nomor 16 Oke baik pemirsa apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami dalam tayangan yang kedua adalah Ruang Hukum merupakan salah satu program baru yang sedang kami lakukan oleh CB News Kembali bersama dengan kami hari ini adalah pakar hukum atau ahli hukum seorang dokter dan juga dosen di salah satu universitas di kota Probolinggo Sudah hadir bersama dengan kita dan materi hari ini adalah terkait tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Kita ingin bicara banyak tentang pengadaan barang dan jasa bersama ahli hukum kita pada hari ini Apa kabar ini pak dosen? Alhamdulillah baik Pada sore hari ini saya bisa bertemu pak Louis Pada sore hari ini silahkan kalau kita akan memberi kontribusi Tentang hukum kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik Pelayanan publik ini maksudnya ya kategorinya ya Luar biasa ini pak Toto ya Selaku dosen ya Di salah satu universitas Pancamarga Di kota Probolinggo ya Luar biasa Ini kita mau bicara banyak sedikit-sedikit tentang peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Yang adalah perubahan dari peraturan presiden tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Seperti apa ini pak? Kira-kira pak Sekarang yang terbaru Terbes 12 tahun 2001 Kenapa ini dilakukan? Karena kehatian-kehatian dari kepala daerah bagaimana penggunaan anggaran itu sebagaimana mestinya Supaya peruntukannya bermanfaat untuk masyarakat banyak Nah dalam pengadaan barang dan jasa itu diatur dengan ada pekerjaan konstruksi Ada pekerjaan konsultasi Ada pekerjaan jasa lainnya Jadi jasa-jasa itu kalau nggak salah ada tiga Termasuk mana yang masuk HPS? Harga perkiraan sendiri selanjutnya diangkat menjadi HPS Perkiraan harga barang dan jasa Itu oleh pemerintah Kalau HPS ini siapa yang nentukan pak? HPS pemerintah pak Pemerintah ya Pemerintah jadi Misalkan ini Pengadaan barang jasa-jasa penunjukkan Tapi hanya melihat hasil Satu contoh hasil Islamic Center Oh ini menghabiskan dana berapa? 5 miliar misalkan 5 miliar itu ditusuk bahwa ini campuran sekian-sekian ini bisa robo dan lain sebagainya Itu yang dilakukan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2001 Tapi perlu diketahui masyarakat ini kayaknya meremehkan Tapi nekis ketemu ada ketemuan BPK Sesuai dengan undang-undang nomor 15 tahun 2006 Nanti di dalam pasal 7 Kalau ada temuan kerugian negara Itu langsung diserahkan pada DPR Untuk dikaji ulang Terus yang kedua Setelah dikaji ulang Nggak disidangkan dulu Diserahkan wali kota Wali kota manggil Mesti rekomendasi Yang diberikan oleh BPK itu Ada dua Rekomendasi tertulis Administrasi Yang kedua kerugian negara Kalau tertulis Biasanya suruh benai Administrasi itu Tapi kalau kerugian negara Mau tidak mau harus dikembalikan Itu namanya kontrapos Itu pengembalian waktunya adalah 60 hari Ini kalau ada Kita berbicara temuan Terus Yang menjadi pokok persoalan Tentang pengadaan barang jansasa Di mana Pak Lus? Pengadaan barang jansasa Nah sekarang Itu terkait Apabila terjadi Pelanggaran ya Dan tata cara tadi Untuk menentukan tadi ya Seperti kayak begitu Nah Sekarang Dalam pengadaan barang dan jasa Kita coba masuk ke dokumen Kira-kira Ya 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 Nah Kepada dokumen Yang Pengadaan barang dan jasanya Oke Itu kan Bisa masuk pada Jasa konsultasi Jasa konsultasi ya Sudah pernah tentu Jasa konsultasi ini Kepada PIMPRO Ya PIMPRO manggil jasa konsultasi Tapi ini harus hati-hati Dilimit Ya Paling tidak Pengadaan PA Pengguna anggaran Pejabat komitmen Penggunaan anggaran Dan lain sebagainya Itu di Dihitung Berapa limitnya ini Oh ini sekian Ini batunya sekian Itu namanya RAP RAP itu sudah diatur semua pak Nah Kalau toh mendatangkan Jasa konsultasi Itu harus pas Rumah sakit Itu apa Tipe apa dulu Tipe B A B C Gitu kan Ya kalau toh memang Mau cari contoh Produk Rumah sakit Ya tipe C Tidak boleh lebih dari itu Sebab nanti itu Akan menjadi temuan Nah kalau sudah menjadi temuan Susah Ya Ada beberapa hal Kalau tidak di Pertemuan Penyedia anggaran Tidak melaksanakan kontrak Ya Bagaimana Kerjaan itu selebih menyebabkan Kegagalan Bangunan Dan lain sebagainya Itu Dampaknya luas Kilihatannya sederhana Oh ini cuma salah ini Bisa dicoret Atau dibenahi Itu Kelihatannya sederhana Tapi itu Kalau Tidak diikuti Secara jeli Dipantau Secara jeli Bisa teledor Kita Mohon maaf Dalam undang-undang Pemerintah daerah Juga tindak pidana Korupsi Nomor Apanya 30 tahun 2012 Laporan Masyarakat itu Sangat diperlukan Sangat perlu Sangat perlu Makanya Kalau saudara Ngomong begini Nang Dewan Begini-gini Itu hak-haknya Rakyat Membantu Pemerintah Supaya Tercipta Clean Governance Dan Good Governance Peran Masyarakat Jangan Diambah Oh Tengok Ini maling Tidak Memberikan Kontribusi Pemikiran Makanya Semua Undang-undang Ini Masyarakat Tahu Gitu Pak Harusnya Dibaca Nah Disini Ada Juga Ada Sangsi Administrasi Sangsi Administrasi Itu Kuat Kuat Nah Sedikit Contoh lah Misalnya TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 2000 Kalau Pimpinan Publik Sudah Dik Dipercaya Masyarakat Tidak 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 Nunggu Kesalahan Itu Itu TAP MPR Tapi Ini Ngomong Yang Atas Kalau Ini Kan Daerah Tidak 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 Kesana Oke Baik Kembali Lagi Kita Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Yang Adalah Perubahan Dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Kita Masih Berbicara Di Seputaran Tentang Dokumen Dalam 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 Pengadaan Barang Dan Jasa Sekarang Sistem Kita Kan Sudah Sistem Elektronik Kalau Zaman Dulu Mungkin Manual Surat Menyurat Sekarang Sudah Lelang Elektronik Coba Saya Tarik Sedikit Apabila Dalam Dokumen Pemilihan Itu Terjadi Kesalahan Kira-kira Bagaimana Cara Mengupasnya Berarti Dokumennya Yang Salah Apa Salah Ketik Apa Salah Apa saja Yang penting Kalau salah Ketik Itu Hanya Satu Lembar Ini Berapa Lembar Saya Tidak Melok Melok Sampai Kita Lihat Di Dalam Pasal 78 Undang Undang Apa Namanya Nomor 12 Tahun 2021 Itu Pasal 78 Satu Menyempetankan Dokumen Atau Keterangan Pasu Tidak Benar Untuk Memenuhi Persyaratan Ditentukan Oleh Dokumen Pemilihan Ini Kan Seles Iya Kan Jangan Sampai Dokumen Itu Pan Palsu Kalau Toh Menjipla Itu Harus Pandai-pandai Yang Menjipla Itu Kalau Di Dalam Ilmiah Itu Namanya Plagiasi Atau Plagiasi Tidak Melaksana Kontrak Tidak Menjelaskan Pekerjaan Melaksan Wajibat Dalam Masa Pemilihan Saksinya Apa Yaitu Item Keempat Pasal Tadi Saya Katakan Pasal 78 Item Item Ayat Perbuatan Perbuatan Yang Tindakan Sebagian Lepas Ayat 1,2,3 Sanksi Pengguguran Dalam Pemilihan Oh Bisa Kugur Terus Sanksi Pencairan Jaminan Terus Sanksi Daftar Hitam Itu Sesalahan Pada Dokumen Makanya Tadi Saya Katakan Di Dalam Pasal 78 Item A Menyerahkan Dokumen Pada Saat Pemilihan Itu Tidak Boleh Salah Harus Benar Terus Teritih Sama Sama Aja Dengan Ujian Sekarang Setiap Kebijakan Kebijakan Pemerintah Itu Membuat Analisa Akademik Ada Analisa Akademik Semestinya Semua Pimpinan Pimpinan Macem-macem Semuanya Pendamping Sebagai Analis Akademik Ini Secara Akademi Bagaimana Gambar Teknik Sipil Ini Benar Enggak Anggaran Ini Misalnya Satu Meter Satu Meter Kita Ada Uang Terus Ikurannya Lima Meter Oh Ini Ada Uang Kamarnya Berapa Ini Untuk Apa Untuk Apa Dari Sebagainya Jangan Memandang Sesuatu Sesederhana Jangan Jangan Sampai Pembangunan Berkorban Untuk Rakyat Hanya Gara-gara Dokumen Gara-gara Dokumen Bisa Tipenya B Dibuatkan Dokumen C Misalkan Tahun-tahun Dapat Belum Lima Tahun Robo Sampai Dikotkan Rakyat Ini Waktunya Siapa Waktanya Pemerintah Sekarang Lagi Bersih Bersih Sehingga Tadi pagi Saya Melihat Dokumen Bahwa Korupsi Di Jangan Pak Jokowi Itu Macam Macam Bentuk Janda Belas Itu Bukan Kepentingan Saya Oke Baik Masih Tetap Di Seputaran Dokumen Ini Bicara Tentang Dokumen Yang Sedang Dilonsin Yang Nanti Akan Dilelang Itu Yang Sebuah Proyek Dalam Sebuah Daerah Ini Kira-kira Dokumen Yang Dilelang Itu Yang Terbit Dilelang Elektronik Terjadi Sebuah Kesalahan Adakah Sebuah Sansi Disana Tersingkatakan Gugurnya Dalam Memilihan Jadi Kalau Dalam Memilihan Kemarin Misalkan Diketahui Berarti Pak Pak Louis Jeli Mengeman Terhadap Pemerintah Kota Bukan Jangan Diartikan Busuk Pak Sama Ini Bagus Membantu Pemerintah Iki Loh Salah Sebenarnya Ini Cuma Sebagai Masyarakat Harus Tahu Semua Kalau Fist Fist Lain Persoalannya Jadi Menurut Kacamata Saya Ketika Ketika Ikut Pemilihan Lelang Semua Harus Dibenahi Baik Peserta Lelang Dan Juga Sebagai Penyelenggaranya Tidak Gila Kan Persertan Lelang Itu Membuat Jasa Konsultasi Ini Sama Jasa Konsultasi Dibuatkan Nah Ini Pun Harus Ada Pembanding Pemerintah Itu Mesti Cari Pembanding ABC Termahal Tersedengan Termurah Itu Tunjukkan Mana Yang Dipilih Yang Namanya Dengan Efisiensi Anggaran Jadi Harus Jangan Dianggap Sepilih Sekarang Itu Hati-hati Harus Serba Kontrol Takutnya Nekis Keplesen Jangan Sini Lulung Itu Harapan Saya Jadi Sampai Bener Kalau Sekarang Bagaimana Jasa Kontrol Sini Boleh Jadi Jasa Kontrol Saksi Ini Harus Qualified Kalau Orang Yang Kena Dis Rugi Itu Rugi Bisa Itu Selain Sanksi Administrasi Adakah Dampak Dalam Hukum Umum Sekarang Kalau Sanksi Doktor Hitam Kan Selama Hidup Dia Tidak Dapatkan Proyek Karena Sifatnya Administrasi Sanksinya Administrasi Pak Kalau Sifatnya Kerugian Negara Dampaknya Kerugian Orang Lain Itu Sanksi Pidana Dalam Peraturan Peraturan Itu Sekarang Baik Undang Kesehatan Tentang Pandemi Dan Dari Sebagainya Itu Sanksi Yang saya Sanksi Itu Ada 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 Komponen Oh Lihat Makanya Sekarang Itu Jarang Jurusan Htn Jurusan Perdata Jurusan Perdana Tidak Sekarang Hukum Yang Diambil Sebagai Ruang Karena Pemahalman Masing-masing Terhadap Pada Pembuatan Transkripsi Artinya Dalam Sebuah Dokumen Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Itu Harus Bener-bener Dipastikan Itu Harus Ada Pembanding Misalkan Sekecil Apapun Menjadi Kesalahan Sekecil Apapun Jadi Kesalahan Ini Untung Sekarang Ada yang Mengingatkan Ini Tapi Kan Asumsi Sampai Zaman Buka Bidana Jangan Ini Administrasi Administrasi Jadi Sanksinya Administrasi Administrasi Bisa Digugurkan Bisa Dalam Pasal 78 Item Keempat Sudah Jelas Sanksi Digugurkan Dari Pemilihan Dari Melah 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 Sanksi Jaminan Dari Cair 0 Yang Yang Terakhir Yang Ketiga Sanksi Daftar Litar Sanksi Ganti Kerugian Ini Kerugian Ini Nanti Kita Upas Masuk Dalam Kerugian Negara Sehingga Kalau CV Atau POPPT Sudah Kena Sanksi Hitam Dia Selamanya Tidak Dapatkan Ini Saya Belum Tau Kebijakan Wali Kota Ini Kalau Memang Ada Sanksi Ini Disanksikan Daftar Hitam Itu Berapa Lama Dia Untuk Tidak Mendapatkan Tidak Jangan Sampai Sebetulnya Sebetulnya Orang Itu Terima kasih Sama Sampai Diingatkan Kenapa Saya Tau Kenapa DPR Biar Ini Terkontrol Bener Bahwa Saya Tidak Main Main Jadi Sampai Tidak Turun Nulis Ada Hasilnya Untuk Kepentingan Rakyat Banyak Pahala Itu Tidak Harus Tidak Harus Membawa Barang Yang Besar Masih Uang Tidak Tapi Dengan Proses Pemikiran Mengamankan Kepentingan Umum Kepentingan Kepentingan Umum Diutamakan Itu Sama Dapat Bahana Sebetulnya Anggaplah Kontraktor Kontraktor Terima kasih Sama Sampai Diingatkan Salah Ini Nek Nelok Pemilihan Musi Nek Sampai Baik Baik Toto Luar biasa Sekali Pemirsa Penjelasannya Daripada Ahlinya Ahli hukum Ini terkait Tentang Pengadaan Barang Dan Biasa Singkat Saja Pak Dosen Bisa Merangkum Sedikit Saja Ya Rangkum Sedikit Tentang Peran Daripada Peraturan Presiden Ini Sehingga Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Biasa Itu Tidak Sampai Masuk Kedalam Baik Dari Kerugian Ataupun Pada Tindak Bidana Belum Begini Pak Di dalam Satu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Itu Sebetulnya Pemerintah Itu Juga Ngeman Penyedia Dan Terutama Bagaimana Masyarakat Itu Bisa Memanfaatkan Hasil Daripada Pembangunan Artinya Begini Ini kan Sangkan Ini Yang Masuk Diselidiki Sampai Ketantor Dewan HDP Itu Kan Proses Ya Kan Nah Proses Ini Ini Sehingga Dia Akan Merubah Ini Jadi Kalau Sudah Pemilihan Gak Tahu Saya Gimana Nanti Jadi Dokumen Itu Di dalam Dokumen Yang Dilauncing Oleh Penyelenggara Dilelang Elektronik Itu Adalah Muncul Nama Rumah Sakit Tanjung Selor Kalimantan Utara Sementara Yang Dikerjakan Disini Tipe B Sementara Yang Dikerjakan Disini Adalah Rumah Sakit Tipe C Kalau Dikota Propolinggo Kira 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 Dokumen Yang Dilauncing Dokumen Yang Dilelang Itu Adalah Yang Mestinya Adalah Pembangunan Rumah Sakit Umum C Kota Propolinggo Ternyata Disana Muncul Nama Tanjung Selor Kalimantan Utara Yang Rumah Sakit Nabi Dilelang Kefakalan Itu Kesalahan Fatal Yang Harus Dibenahi Kalau Diteruskan Kira-kira Ada Masa 80 Perbuatan Tindakan Pemilihan Yang Dikenakan Sanksi Dalam Proses Kata Logba Menyampaikan Dokumen Menyampaikan Dokumen Atau Keterangan Palsu Atau Tidak Benar Untuk Memenuhi Persyaratan Yang Ditentukan Dokumen Pemilihan Satu Item B Terindikasi Melakukan Persekongkolan Ini Pasal 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 Bukan Versi Bukan Versi Saya Bukan Pasal Lain Untuk Mengatur Penawaran Terus Terindikasi Melakukan Korupsi Korupsi Nah Ini Yang Melakukan Yang Kena Sanksi Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Tidak Dapat Diterima Pemilihan Dan Sbk Tidak Mengandatami Pemotak Katalog Nah Perbuatan Perbuatan Tadi Pak Itu Sanksinya Disini Digugurkan Dalam Pemilihan Sanksi Daktar Sanksi Pemberhentian Sementara Sistem Transaksi Espusing Ya Sanksi Penurunan Pencantunan Penyedia Katalog Elektronik Jadi Tegas Disini Ya Kalau Sebelum Dikerjakan Ternyata Dokumen Yang Diberikan Itu Dokumen Yang Telah Lalu Tidak Semestinya Dokumen Yang Sekarang Dibuat Untuk Sekarang Nah Ini kan Nanti Bisa Menjadikan Temuan Sangat Ngomong Persepongkola Tapi Dalam Administrasi Tidaknya Hati Hati Ya Sudara-sudara Ini Pak Ya Jadi Sanksi Administrasi Sebagai Dimaksud Ayat Satu Dilaksanakan Oleh Pejabat Pembina Pegawai Sampai Kota Yang Bisa Jadi Nanti Bisa Kepala Daerah Memberikan Sanksi Administrasi Dia Dicopot Dari Pejabatannya Sebagai Penyedia Barang Dan Dasar Anto Dia Saya Yakin Tidak Terlalu Jauh Tidak Cuma Sanksi Administrasi Itu Aja Kira-kira Ada Tambahan Berkaitan Tentang Dokumen Tadi Yang Salah Dalam Pengadaan Barang Dan Biasa Masyarakat Yang Katakan Kontraktor Rata Dokumen Skala Itu Segera Dibunahi Paling Tidak Ada Pembanding 1 2 3 Contoh Pembanding Dari Harga Harga Itu Paling Tidak Yang Sesuai Maka Diambil Nanti Oleh Pemerintah Yang Termurah Dan Baik Itu Fungsi Pemerintah Jadi Gambar Rumah Sakit Dibat Sendiri Modelnya Kayak Apa Saya Dilaporkan Gini Kalau Tipe C Cari Contoh Contoh Yang Tipe C Ini Pembanding Harganya Gini Nanti HPS Berapa Itu Yang Menentukan Dari Pemerintah Daerah Jadi Kesalahan Dokumen Akan Berdampak Pada Seluruh Hasil Terhadap Jabat Ketika Terjadi Kerugian Terjadi Kerugian Negara Yang Mereka Yang Kenal Kita Hati-hati Saya Ingat Kembali Pada Undang-Undang Nomor Ini Apa Namanya Korupsi Pasal 12 Hati-hati Kekuasaan Dari Pada KPK Itu Luas Pak Ya Pasal 12 Ini Melakukan Penyadapan Memerintahkan Kepada Instansi Terkait Untuk Mengarang Seseorang Pergi Minta Keterangan Pada Bank Memerintahkan Kepada Bank Lembaga Keuangan Untuk Memblokir Rekening Memerintahkan Nah Ini Luas Nah Hasilnya Dari Pasal 12 Ini Boleh Peran Serta Masyarakat Ya Boleh Peran Serta Memberikan Apa Keterangan Gitu Jadi Peran Masyarakat Itu Jangan Dianggap Penteng Makanya Peran Masyarakat Itu Harus Membuat Laporan Ini Terjadi Ini 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 Kerugian Ini Itu Harus Berani Yang Namanya Dalam Proses Hukum Bidana Itu Teori Non Penal Kalau Penal Itu Pencegahan Kategorinya Termasuk Peran Serta Masyarakat Baik Terima Kasih Pak Dosen Sekaligus Pak Pak Hukum Menjadi Ahli Ahli Hukum Yang Luar Biasa Bisa Memberikan Sedikit Pengetahuannya Ilmunya Buat Kita Semua Kiranya Tayangan Ini Bisa Bermanfaat Dan Mendidik Untuk Seluruh Pemirsa Setia Sibiyus Kembali Saya Ingatkan Kali Ini Adalah Tayangan Baru Tayangan Perdana Yaitu Pakar Hukum Berbicara Akan Berlanjuti Kira-kira Oke Terima kasih Buat Waktunya Terus Kemudian Pemirsa Jangan Lupa Saksikan Lagi Tayangan Kami Yang Datang Di Episode Yang Ketiga Masih Bersama Dengan Pakar Hukum Kita Pak Doktor Toto Sugiyarto SHMH Di Adalah Tentang Pentingnya Posisi Wakil Kepala Daerah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tunggu tayangannya Akan datang Bersama Pakar Kita Yang Berbicara Demikianlah Liputan kami Dari Propolinggo Jawa Timur CB News Untuk Kita Semua Bersama Bersama Terima S erhalten Terima K Kiril Bersama Docker There sub indo by broth3rmax